Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yaitu tentang misteri malam Laylatul Qadar Dimana malam ini adalah malam keramat yang penuh dengan barokah Yaitu satu kali ibadah akan dilipat gandakan seperti ibadah seribu bulan Simak investigasi kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sohbi hajma'in Amma ba'du Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Rabi srahli sadri wa yasirli amri Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian Channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas Pada suatu hari, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu merenung Beliau merenung tentang masalah umur dari para umat nabi-nabi terdahulu Bahwasannya umur para umat manusia saat itu berkisar antara puluhan sampai dengan ratusan tahun Beliau Rasulullah khawatir karena umur umatnya itu jarang yang mencapai usia ratusan Biasanya 63 sampai mungkin paling mentok 120 Nah kalau umat-umat terdahulu umurnya lebih dari 100 tahun Ada yang 200 tahun, ada yang 500 tahun Kekuatiran beliau itu adalah apakah umatnya itu yang usianya cukup pendek Bisa beribadah sebanding dengan umat-umat nabi terdahulu Kemudian setelah itu akhirnya Allah menurunkan atau menganugerahkan sebuah malam khusus Yaitu untuk khusus untuk umatnya beliau nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang mana barang siapa beribadah tepat pada malam tersebut Sama dengan beribadah sebanyak 83 tahun 4 bulan Atau istilahnya sama dengan beribadah seribu bulan Malam spesial ini disebut dengan malam Laylatul Qadar Namun tidak semua orang mengetahui malam spesial ini Karena secara pasti Allah merahasiakannya pemirsa Namun Allah memberitahu gambaran atau ciri-ciri malam Laylatul Qadar ini Nah adapun ciri-ciri dari malam Laylatul Qadar ini adalah sebagai berikut Yang pertama malam ini hanya ada satu tahun sekali Yaitu tepatnya di bulan Ramadan Di bulan lain malam ini tidak ada pemirsa Kemudian yang kedua menurut para ulama Malam Laylatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan Yaitu dimulai dari tanggal 21 Ramadan sampai dengan Ramadan selesai Kemudian yang ketiga keadaan atau cuaca di malam Laylatul Qadar ini adalah Sangat terang yaitu tidak ada awan Tidak ada mendung ya Tidak ada awan tebal dan mendung Jadi langitnya sangat terang sekali Bintang-bintang itu semua kelihatan Kemudian yang keempat Kondisi udaranya itu tidak panas tetapi juga tidak dingin Alias udaranya itu sedang Enak dirasakan seperti itu Kemudian yang kelima Di malam ini tidak ada hujan sama sekali ya Jadi terang benderang sampai pagi Kemudian yang keenam Di malam Laylatul Qadar ini Tidak ada angin yang berhembus Kondisinya itu sangat tenang sekali pemirsa Angin sedikit pun itu tidak ada Ya mungkin kalau angin sepoi-sepoi sedikit itu ya wajar Tapi kalau angin yang berhembus itu tidak ada Sangat tenang sekali Kemudian yang ketujuh Tidak ada benda-benda langit yang bergerak Yaitu tidak ada satupun bintang Ataupun meteor yang melintas atau yang jatuh Atau kalau sering kita lihat di malam hari kan itu ada meteor yang melintas Seperti ini Nah itu tidak ada Jadi semua berhenti Kemudian yang kedelapan Di pagi hari ketika matahari terbit itu terlihat sangat indah Dan sangat cerah sekali Beda dengan biasanya pemirsa Nah kemudian setelah kita mengetahui ciri-cirinya Lalu kita pas menemukan malam yang seperti pada ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi Maka para ulama itu menganjurkan untuk melakukan amalan-amalan khusus malam Laylatul Qadar Yaitu amalannya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah memperbanyak sholat sunah Yaitu sholat tarawi diperbanyak Terus kemudian sholat tahajud Sholat hajat dan lain sebagainya Kemudian yang kedua Membaca kitab suci Al-Quran Jadi pas kita menemui malam yang seperti ciri-ciri tadi Kita sesegera mungkin membuka Al-Quran dan kemudian membacanya Kemudian yang ketiga memperbanyak membaca sholawat Sholawatnya adalah bebas Bisa sholawat Ibrahim, sholawat Jibril, sholawat Nariyah atau sholawat yang lainnya Kemudian yang keempat membaca istighfar Kalau ini saya anjurkan ya Meskipun ini istighfarnya bebas Boleh istighfar apapun Tapi saya anjurkan membaca sayidul istighfar Nanti bisa cek di link deskripsi di bawah Itu kami sudah memposting bacaan sayidul istighfar Kemudian yang kelima Yaitu membaca doa-doa khusus Yaitu doanya itu boleh berbahasa masing-masing daerah Bahasa Indonesia, Jawa, ataupun Sunda ya Dan mungkin bahasa yang lainnya Berdoalah dengan apa yang menjadi keinginan atau yang menjadi hajatnya Atau mungkin bisa membaca doa khusus sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'anni Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'anni Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'anni Nah pemirsa bacalah doa ini tadi Sekuat yang anda mampu Syukur-syukur ya Syukur-syukur bisa membaca minimal seribu kali atau mungkin lebih Kemudian yang keenam Sebelum membaca doa yang sudah kami jelaskan tadi Bacalah surat Al-Qadar itu sebanyak 41 kali Nah surat Al-Qadar ini ada di Al-Quran itu di Juz 30 Mungkin bisa nanti dicari sendiri ya Atau mungkin bisa cari di Juz Ama Pemirsa yang dirahmati Allah Beliau Rasulullah ketika telah memasuki hari ke-21 Ramadan Beliau itu melakukan iktikaf yaitu sampai bulan Ramadan berakhir Jadi beliau iktikaf itu selama 10 hari Mungkin ada yang belum tahu ya iktikaf itu apa Nah iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid Dengan melakukan amalan-amalan dikir, doa, dan membaca Al-Quran Dengan niat itu mencari rida Allah Atau istilah dalam keparanormalan itu adalah Semedi atau bertapa Tetapi bertapanya di dalam masjid Menurut para fukoha atau ulama ahli fikih Cara beri iktikaf itu adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu harus berniat Atau bertekad bulat Tidak boleh ragu-ragu Niat karena Allah SWT Jangan berniat agar terlihat lebih Takwa, lebih beriman, lebih khusuk di hadapan orang lain Kalau Anda masih punya niat seperti itu Jangan beri iktikaf, batalkan dulu Kemudian yang kedua Berdiam diri di masjid Tidak mengurusi urusan dunia Jadi urusan dunianya harus bisa ditinggalkan dulu Kalau Anda kerja ya harus cuti Terus kalau punya keluarga Keluarganya harus ada yang mengurusi dulu Pokoknya iktikaf ini harus fokus untuk beribadah Karena Allah SWT Kemudian yang ketiga Harus memenuhi syarat Yaitu orangnya harus islam dan berakal sehat Kalau bukan orang islam Iktikaf ini tidak boleh Harus orang islam Dan akalnya pun juga harus sehat Kalau mungkin ada orang yang stres Atau pikirannya kurang Itu tidak boleh beriktikaf di masjid Kemudian yang keempat Harus selalu menjaga kesucian Tidak boleh berhadas besar ya Jadi kalau lebih baik lagi Harus selalu wudhu Jadi ketika batal, wudhu lagi Batal, wudhu lagi Seperti itu Kemudian yang kelima Selama iktikaf itu Maaf ya ini Bagi yang sudah berkeluarda Itu selama iktikaf mungkin beriktikaf sama istrinya Itu tidak boleh berhubungan badan Kemudian yang keenam Boleh keluar masjid atau keluar lingkungan masjid Kalau ada udur Yaitu ada kepentingan yang mungkin sangat terdesak sekali Itu boleh keluar dari masjid atau lingkungan masjid tersebut Itulah pemiksa sekalian Penjelasan yang lengkap Ringkas Dan insya Allah mudah dipahami Yaitu perihal misteri malam Lailatul Qadar Yaitu malam yang sangat keramat istilahnya Bagi umat muslim Karena di malam tersebut sekali lagi Kita beribadah Pas di malam tersebut Sama dengan kita beribadah 83 tahun 4 bulan Atau sama beribadah dengan seribu bulan Nah semoga hal ini bisa menambah wawasan Keilmuan spiritual kita Dan mari kita berusaha Untuk mencoba melakukan amalan-amalan tersebut Sekuat diri kita Kalau mungkin kita belum kuat Ya kita melakukan amalan sunnah yang lain Yang sekiranya diri kita itu kuat melaksanakannya Kurang lebihnya mohon maaf Subhanaka Allahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anda astaghfiru wa wadu bilaik Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam spiritual